Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai cara melakukan RPC atau Batal EDM tahun 2024 yang statusnya sudah disetujui pengawas atau kepala madrasah ataupun terkirim ke RPC tahun anggaran 2025 atau yang statusnya diminta perbaikan oleh pengawas madrasahnya masing-masing caranya sama oke, kawan-kawan tahu Bapak Ibu caranya nanti silakan kawan-kawan tahu Bapak Ibu login ke EDM tahun 2024 seperti biasa menggunakan user bendahara atau stop coba langsung kami praktikan caranya disini kami sudah langsung login dengan menggunakan user bendahara pastikan tahun anggaran yang dipilih tahun 2024 untuk statusnya disini kami sudah terkirim ke RPC ini statusnya dan juga di nilaiat EDMnya coba kita cek dan kita dahulu statusnya bagaimana sudah disetujui oke lalu kita ingin RPC atau batalkan jangannya tadi login ke bendahara madrasah kita pilih review hasil EDM silakan nanti apa yang ingin diubah atau diperbaiki terkait masalah butir soal atau indikator pilih yang nomor 1 ini diubah disini terkait dengan kegiatan lainnya pilih yang ini terkait dengan edit prioritas kegiatan pilih yang nomor 3 kami contohkan disini terkait masalah soal atau indikatornya ingin kami tingkatkan pilihannya kita klik bagian ubah disini disini kami langsung pilih yang bagian indikator C2 ini guru menggunakan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran caranya tinggal kita klik ubah jika ingin ditambah bukti dukungnya atau bukti fisiknya silahkan ditambah seperti biasa disini yang ingin kami ubah ingin kami tingkatkan pilihannya menjadi tingkat 4 yang asalnya tingkat 3 kita tingkatkan kita klik tingkat 4 kita pilih kembali tentunya kegiatan yang sesuai dengan keadaan dan keperluan 5 dengan sahnya masing-masing tinggal dicentang dipilih kita klik simpan berhasil dan simpan kegiatannya ditunggu kawan-kawan atau bapak ibu sampai muncul simpan hasil evaluasi disini kita klik simpan hasil evaluasi oke berhasil tersimpan jika ada yang ingin diubah lagi silahkan dicari apa indikator yang nomor berapa atau C berapa disini karena contoh kami cukupkan satu saja yang ingin kami ubah kita kembali terlebih dahulu ke bagian awal kita klik tanda rumah disini kita cek apakah sudah berubah ini nilainya menjadi naik yang semula tadi 92 menjadi 93 akhirnya sudah tersimpan yang kita ubah tadi oke cara mengirim kembali sama seperti biasa tinggal tinggal klik review hasil id kita lanjut ke bagian request disini jika ingin langsung dikirim jika ingin mengubah kegiatannya tinggal diubah disini atau yang disini untuk menyusun kegiatan prioritasnya kami langsung saja kami request saja ke bagian nomor 4 ini kita kirim request kebawah kanan-kanan bapak ibu kita klik verifikasi sekarang kita klik iya untuk melakukan pengiriman permintaan berhasil di proses silahkan nanti cik di akun kepala madrasahnya tidak perlu lagi persetujuan pengawas madrasah jika sebelumnya sudah disetujui oleh pengawasnya kita langsung ke akun kepala madrasah kita buka ini coba kita replace karena dibuka secara bersamaan kita muat ulang kita cik nanti apakah sudah muncul kita ke dashboard untuk melihat ini kawan-kawan atau bapak ibu sudah muncul untuk melakukan perifikasi di akun kepala madrasahnya nilainya sudah berubah menjadi 93.5 kita klik seperti biasa melakukan perifikasi kita lanjut saja perifikasi disini kawan-kawan atau bapak ibu jika kepala madrasahnya ingin melakukan repisi bisa direpisi kembali jika langsung setuju tinggal klik setuju dan perifikasi kami contohkan langsung kami setujui dan perifikasi kita klik ya perifikasi dan simpan sudah terkirim ke income nanti silahkan di cik berkala statusnya apakah berhasil terkirim atau gagal untuk ke income tahun 2025 cik sekarang berkala oke kawan-kawan atau bapak ibu mudah saja cara melakukan repisi kalau batal idim tahun 2024 intinya nanti silahkan login ke akun bendahara atau penstab seperti biasa tinggal menyesuaikan atau mengubah yang ingin kita repisi atau ingin kita batalkan ini saja yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika dalam penyampaian atau penjelasan kami terdapat kesalahan atau kekurangan akhirnya kami sudah ada ucapan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!